Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar cara menginstall aplikasi ASIO for All. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi yang dari dulu saya install tidak bisa digunakan. Apakah memang kegunaannya tidak untuk media player? Sekarang di sini sudah terdapat ASIO hanya saja driver untuk ASIO Realtek. Sekarang di sini pada aplikasi Video Editor belum terdapat ASIO. Di aplikasi Video Editor yang lainnya juga belum memiliki ASIO. Di aplikasi, pemutar musik juga belum memiliki ASIO. Sekarang kita install. Hanya seperti ini saja. Sekarang kita lihat pada masing-masing pemutar musik ataupun pemutar video. Di sini pertama, tidak memiliki ASIO. Tidak memiliki ASIO. Sekarang di salah satu, pemutar musik memiliki ASIO for All driver. Kita coba lihat pada aplikasi yang lainnya. Di sini juga tidak ada ASIO. Sekarang kita coba apakah ASIO for All ini bisa digunakan. Terima kasih. sekarang suaranya sudah ada jika saya kembali mengganti pengaturan output menjadi asio for all seperti ini dan saya kembali memainkan musik menggunakan asio for all jika kalian tidak memiliki kebutuhan yang khusus akan sangat merepotkan memang berbeda dengan menggunakan wasapi jika kalian menggunakan asio jika ada pemutar musik yang memainkannya maka semua aplikasi yang tidak menggunakan asio tidak akan memiliki suara ditambah lagi dari beberapa aplikasi yang saya coba hanya satu aplikasi yang bisa menjalankan asio jadi hanya seperti itu saja kita sudahi pelajaran kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati